Intro Hai teman-teman sahabat otomotifpompas.com Ketemu lagi bersama Claudia di channel Pompas Otomotif Claudia lagi ada debutnya Carlos Edi Putro Dan di gelaran Gies 2023 Carlos Edi Putro meluncurkan 6 jet bus terbarunya Yaitu jet bus 5 Dari yang sebelumnya itu adalah jet bus 3 Dan menariknya adalah 6 jet bus tersebut Udah dibeli loh sama PO lain Teman-teman merasa gak kayak gimana sih Ke 6 dari jet bus tersebut? Yuk ikutin terus channel Pompas Otomotif Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Klik wawancara notifikasinya Supaya teman-teman tetap update sama video-video kami Kita lanjut ke videonya Teman-teman sahabat otomotifpompas.com Yang ada di sebelah Claudia ini adalah jet bus 5MD Atau dia yang medium Dan bus ini sudah dibeli oleh PO lain Atau PO traveling Kalau dia mau bahas perbedaan eksteriornya dulu Jet bus 5 sama yang jet bus 3 Tapi kalau dia pakai bus yang ini aja ya Jadi untuk perbedaan pertama adalah Dari lampunya Ini sekarang dia ada line atau garis-garis 2 gitu Dari yang sebelumnya dia cuma garis lurus aja Sekarang dia udah modelnya miring gitu Sama model lampu-lampunya ini Semuanya sudah baru Sekarang udah agak menyipit Jadi gak terlalu besar-besar lagi Nah semua jet bus 5 itu model Eksterior bagian depannya itu seperti ini Dan untuk chasisnya Dia ada yang pakai Mercedes-Benz Ada yang pakai Volvo Ada yang pakai Scania juga Kita nanti keliling satu-satu Sekarang kita lihat dulu yang jet bus 5MD-nya ini Yuk Oh iya untuk bagian sampingnya Dia bagian selendangnya juga udah baru nih Sekarang penempatan selendangnya itu Dia ada di bagian sini Jadi tidak terlalu mengganggu pemandangan Teman-teman pada saat melihat Jadi udah lebih rapih ya Kalau takannya ada di sini Sekarang kita masuk ke dalamnya Jadi teman-teman Untuk yang jet bus 5MD-nya medium ini Dia pembagian kursinya 22 Dia yang untuk model medium Terus juga kalau misalkan ke belakang Ini dia sebenarnya ya simple aja Jadi untuk perjalanan yang gak terlalu jauh Jadi gak ada kamar mandinya Pure Ini tempat duduk aja Untuk teman-teman jalan Ini untuk kursinya juga enak banget Apalagi di bagian belakang Kalau dia sih kalau misalkan naik bis Paling suka di bagian belakang kayak gini Jadi ya enak aja gitu Terus kalau misalkan kita geser Ke bis yang sebelah Turunnya kalau sini Oke sekarang kita geser ke bis selanjutnya Yaitu jet bus 5MHD yang Dream Coach Kalau misalkan tadi itu yang tipe mediumnya Atau untuk yang perjalanan gak terlalu jauh Nah di sebelah kualian ini adalah Yang tipe sleeper bus Atau buat teman-teman yang pecinta rebahan Sambil jalan-jalan Cocok banget naik bis ini Dan bis ini itu sudah dibeli oleh PO Pandawa 87 Untuk eksterior bagian depan Dan samping itu masih sama Seperti yang tadi Klaudia udah jelasin Sekarang Klaudia mau ngasih ujung Teman-teman ke bagian dalemnya Halo selamat datang dari Pudutut Ada untuk duduk ya Terima kasih Jadi cabin bagian depannya Ini untuk supirnya Dan tadi kalau dibilang ini untuk sleeper bus Jadi teman-teman bisa rebahan sambil jalan-jalan Dan ini ada dua tingkat di atas sama di bawah Yang di bawah ini Kalau menurut Claudia ini juga cukup luas dan nyaman Untuk orang yang punya kaki tinggi atau kaki panjang Dan teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan Aduh gimana nih naiknya ke atas Karena udah disediain tangga juga Di dalamnya sini udah ada TV Ada cup loader juga Dan ini adalah tangga untuk naik Jadi teman-teman gak usah Kayak repot gimana sih naiknya Tinggal naikin aja Dan ada pegangannya juga Sekarang kita geser ke bis selanjutnya Nah sekarang Claudia udah mau ke pintu keluar Dan teman-teman yang nanya kamar mandinya dimana Kamar mandinya ada di sini Di deket pintu keluar Sekarang ayo kita keluar Oke di selanjutnya itu jet bus 5 MHD Nah kalau yang pertama tadi Itu untuk bis yang jaraknya gak terlalu jauh Atau yang jarak tempuhnya pendek Kalau ini untuk perjalanan jauh nih Bis jet bus 5 MHD Dan bis ini sudah dibeli oleh Jackal Holidays Di acara Gias 2023 Sekarang kita lihat dalamnya Nah sekarang sebenarnya di dalam Interiornya bis jet bus 5 MHD Jadi kalau misalkan untuk Bis ini ukurannya lebih besar daripada Yang pertama tadi Yang jet bus 5 Pertama kali kalau dia lihat Ini yang bis ketiga Ini ukurannya lebih besar sedikit Dibandingkan yang pertama Tapi untuk overall Itu dalamnya dia sama Karena dia gak ada kapar padinya juga Jadi pure untuk bangku penumpang aja Sama di kanan kiri ini Ada tempat untuk penyimpanan barang Dan di paling depan juga ada TV tadi Dilengkap ya Tetap ada bagasinya juga Kalau yang ini adalah bis listrik Dari Adiputro Ini dipakai untuk Transjakarta Jadi bis ini bis listrik Dalamnya sama aja kayak bis-bis Transjakarta Selanjutnya Tadi selain jet bus 5 dari Adiputro Itu ada bus listrik juga Sama ada mobil ini Ini namanya romper 4x4 Jadi ini semacam travel bus gitu Yang bisa dipakai untuk berpergian Tapi ini bisa digunakan lagi Itu di medan-medan yang lebih ekstrim Atau yang lebih berat Mungkin daripada bis-bis yang biasa Dan di pajangnya sini Dia naik ke atas batu gitu Jadi kayak bisa meyakinkan banget Kalau ini memang bisa dipakai Di jalan-jalan seperti ini Dan ini spesifikasinya juga sudah All-wheel drive Jadi mantap Oke untuk jet bus 5 selanjutnya Ini ada jet bus 5 SDD Atau jet bus 5 double decker Dan jet bus ini sudah dibeli oleh GHTS atau PT Gunung Harta Transport Solution Jadi jet bus-jet bus 5 ini Seperti yang tadi kalau dia bilang Udah banyak yang dibeli oleh PO lain Sekarang kalau dia mau ngajak teman-teman Untuk masuk ke dalam double dekernya Nah untuk yang double decker ini Yang lantai satunya itu Dia lebih spacious ya Atau lebih luas banget Ini buat jalan Karena cuma satu-satu Dia model kursinya Dan disini juga ada untuk sleepernya Terus untuk di bagian atasnya Ini normal Cuma lampu-lampu Sama AC Dan kita langsung naik ke lantai duanya Kalau dia mau lihat lagi lantai duanya Kamar mandinya ada di sebelah sini Dikut pintu keluar bagian belakang Untuk di lantai duanya Bangkunya modelnya seperti ini Jadi beda sama yang di bawah tadi Dan di lantai duanya ini juga sudah ada TV-nya Plus ada untuk kita Buat naruh kaki Ini ada tempat buat kita naruh kaki Jadi emang dia bukan model yang nyambung sama kursinya Jadi pisah gitu Untuk taruh kakinya Jadi bukan kursinya yang dinaikin gitu Ini modelnya yang pisah Terus juga untuk di belakang bangkunya itu ada net Untuk kalian nyimpan barang Sama ada TV ya tadi Yang kalau dibilang TV-nya itu bisa dilepas gitu Oke untuk JetBuzz 5 selanjutnya Ini ada JetBuzz 5 SHD Atau yang single glass Jadi kacanya nyambung gitu Dan bis ini sudah dibeli oleh PO Sun Di acara Gaikindo Indonesia International Auto Show 2003 Sekarang kita lihat ke dalamnya Untuk jumlah kursinya itu Otomatis lebih banyak daripada yang medium bus ya Dan untuk model kursinya Kursinya juga ini sama Untuk spacious kaki ke kursi depan Menurut Claudia ini juga Nggak terlalu sempit Jadi kita masih ada leg room Di sini Dan di depannya itu ada pegangan Sama tempat untuk menaruh minuman Dan port USB Ada net Terus ada tempat buat air Ini ada USB port Yang bisa ditutup Oke kamar mandinya dia ada di bawah Terletak di pintu belakang Jadi ada di depan tangga turun Sekarang kalau dia mau ngasih Tunjuk teman-teman ke JetBuzz 5 yang terakhir Ada di sebelah sini JetBuzz 5 yang terakhir itu ada JetBuzz 5 SHD Double Glass Dan Bis ini Itu sudah dibeli oleh PO Sympathistar Dalamnya kita lihat lagi Ini sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi Yang single glass Cuma bedanya ini decknya itu lebih tinggi Terus juga untuk kursinya Dia ada sandaran kakinya Untuk yang ini Dia decknya lebih tinggi Terus juga model kursinya dia beda Dan dia model sandaran kakinya ini Yang nyatu sama kursinya Terus juga untuk di kursinya Dia ada dua cup holder Terus disini ada USB port charging Wow banyak banget Kanan-kiri Puas nih Disuk disini Ini untuk settingan Rebahnya Ada di kanan Dia modelnya tuas gitu Nah ini untuk Naikin Kakinya ada di bawahnya Nah karena yang ini decknya lebih tinggi Terus juga untuk kursinya Modelnya berbeda sama yang single glass tadi Otomatis Dia jumlah kursinya Lebih sedikit dibandingkan yang single glass tadi Yang ini juga sudah dilengkapi dengan TV Bagasi di samping atas Dan Ini AC yang digit bus 5 Sekarang modelnya baru loh Dia jadi kayak AC mobil gitu Terus untuk kamar mandinya Dia masih sama Posisinya letaknya di pintu belakang Di bagian samping tangga Bis yang terakhir Yang ada di boot Adipotro adalah Ini feeder bus Transmarang Dan ini kan hybrid Hybrid Tapi hybridnya itu Dia solar Sama gas Jadi bukan hybrid listrik Seru banget Yang keliling-keliling Bootnya Adipotro Melihat bus-bus Yang dibawa sama Karuseri Adipotro Di gelaran Gias 2023 Termasuk 6 jet bus terbarunya Yaitu jet bus 5 Yang telah di upgrade Dari jet bus 3 Jadi kalau dia sudah lihat Dan Kita lihat juga perbedaannya Kalau misalkan Banyak sekali upgrade Yang terjadi di jet bus 5 Dan bisnya jauh lebih baik Dibandingkan yang jet bus 3 Dan kalau dia sih Lebih suka sama model yang sekarang Kalau misalkan teman-teman Sukanya model yang sekarang Atau yang jet bus 3 Boleh aja langsungnya Komen di bawah Jika teman-teman Masih pengen lihat Bus di boot Adipotro Masih bisa Sampai tangan 20 Agustus 2023 Di ISBSD Tangerang Segitu dulu aja Untuk video kali ini Jangan lupa like Comment, share, and subscribe Channel Kompas Atau Motif Dan klik lonceng notifikasinya Supaya teman-teman Tetap update sama video kami Dan Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax